Danda Putra Indonesia Fajar Alfian dan Mohamad Rian Ardianto masuk dalam daftar 40 Under 40 versi media bisnis Fortun Indonesia. Fortun Indonesia dalam laman resminya pada Kamis mengatakan tokoh-tokoh dalam daftar 40 Under 40 dipilih berdasarkan kontribusi dalam dua tahun terakhir. Fajar Rian merupakan satu-satunya atlet Indonesia yang masuk ke dalam list 40 Under 40 Fortun Indonesia. Nama Fajar Rian berada dalam satu daftar bersama tokoh berpengaruh lainnya seperti Agnes Monika, Raditya Dika, Nikola Saputra, Kaisang Pangarep, hingga Valencia Tano Sudibyo. Fajar yang berusia 28 tahun dan Rian 27 tahun meraih banyak prestasi dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Mereka turut mengantarkan Indonesia menjuarai Piala Thomas 2020. Turnamen Piala Thomas tersebut digelar di Arus Denmark pada September 2021. Indonesia menjadi juara setelah menang 3-0 atas China di final. Hasil itu membuat Indonesia kini masih menjadi negara dengan gelar Piala Thomas terbanyak, yakni 14 trofi. Performa Fajar Rian melesat pada 2022 dengan menembus 8 final dari 14 turnamen BWF World Tour yang diikuti. Fajar Rian menjuarai 4 dari 8 final tersebut, yaitu Swiss Open, Indonesia Masters, Malaysia Masters, dan Denmark Open 2022. Ada pun 4 final lainnya di Korea Open, Malaysia Open, Thailand Open, dan Singapore Open, Fajar Rian berstatus sebagai runner-up. Rentetan hasil positif tersebut mengantarkan Fajar Rian menduduki peringkat satu dunia di sektor ganda putra. Mereka juga mengawali tahun 2023 dengan gelar juara Malaysia Open. Mereka selanjutnya akan mewakili Indonesia ke kejuaraan beregu campuran Asia 2023. Jadwal kejuaraan beregu campuran Asia atau Badminton Asia Mixed Team Championship 2023 bakal digelar di Dubai, Uni Emirat Arab pada 14 hingga 19 Februari 2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!